Halo guys, disini sudah ada Saga 4 ya, aksil Saga 4, saya ingin kasih tips buat aksil Saga 4, Nah, jika kalian mengalami kondisi seperti ini, kemudian dinyalakan, gak bisa nyala ya, nah solusinya adalah seperti berikut, Tahan, tombol power, sampai layar disini, layar power disini mati, kemudian hidupkan kembali, sampai dia masuk ke Windows, Oke, cepat ya masuk ke Windows ya, habis itu kita cek driver display-nya, dengan cara ke device manager control panel ya, Oke, disini kelihatan Intel UHD Graphic, driver-nya working properly ya, Oke, next, nah disini kita lihat driver date-nya itu tanggal 19 Juli 2022, driver version 310101211, Nah, next step-nya, driver-nya kita uninstall, Kita pilih yang ini, di remove saja, Disini tulisannya jadi kecil sekali ya, kita perlu setting, Ke display setting, kemudian tampilkan 150%, Nah, kemudian kita ke device manager lagi, Pilih action, Pilih scan for hardware change, Oke, disini ada Intel UHD Graphic, Kita cek lagi, kita cek lagi driver-nya, Nah, driver-nya ini sudah berubah ke versi tanggal 8 Januari 2021 ya, Nah, kemudian kita tes, Kita tutup, Seperti ini, Dan buka kembali, Nah, bisa nyala dengan normal ya, Oke, demikian video kali ini, Semoga membantu, Terimakasih sudah mampir, Jangan lupa untuk bantu saya subscribe dan share, Bye,